Densus 88 kembali menangkap terduga teroris di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Sejumlah barang bukti seperti bahan peledak dan senjata api turut diamankan. Warga Nanggewer, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, dikejutkan dengan ditangkapnya seorang terduga teroris di wilayah mereka Jumat malam. Terduga teroris EN, 51 tahun, sehari-harinya berprofesi sebagai seorang juru parkir di sebuah soalayan di kota Cibinong. EN tinggal di rumahnya bersama istri dan enam anaknya. Dari rumah terduga teroris, Densus 88 mengamankan paku, bahan peledak, senjata api, serta buku jihad. Warga tidak menyangka karena dalam kesehariannya, EN dikenal ramah dan bersosialisasi dengan tetangga. Selain di Cibinong, pemirsa Densus 88 juga menangkap seorang terduga teroris lainnya di kawasan Ciumas, Bogor, Jawa Barat.